Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sungguh kita bersyukur di pagi hari indah ini Tuhan sudah memuangkan kita dan sudah memberikan sukacita bagi kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita, mari kita merenungkan sabda pagi yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami ucap syukur untuk berkat Tuhan yang tetap kami masih rasakan. Tuhan sudah memberikan napas kehidupan bagi kami dan sudah Tuhan bangun dengan kami. Dan kami di sini Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kegiatan kami, kami rindu mendengarkan sabda pagi Bapak yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari Masmur 131 ayat 2. Masmur 131 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua orang membutuhkan ketenangan dalam menjalani hidup. Namun di hari-hari ini, ketenangan seolah-olah semakin menjauh dari kehidupan manusia. Bagaimana bisa hidup tenang jika setiap hari kita mendengar dan melihat berita-berita yang mengejutkan dan aneh-aneh di surat kabar atau televisi. Contoh berbagai virus penyakit kini banyak bermunculan. Bahkan virus mematikan pun menjadi teror, tak kasat mata bagi semua orang. Corona, pandemi, COVID-19, bencana alam terjadi di mana-mana, gempa, banjir, dan lain sebagainya. Juga ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran bermunculan di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Semua situasi ini menyebabkan orang kehilangan rasa tenang, yang ada rasa gelisah dan was-was. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi orang percaya tidak berarti membebaskan kita dari semua situasi yang ada. Kita masih dihadapkan pada kesukaran, masalah, dan tekanan dengan segala bentuknya. Namun tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang, kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Masmur 34 ayat 20 Kita tetap tenang di segala situasi apabila kita senantiasa bergaul karib atau tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab dialah sumber ketenangan yang sejati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Masmur 62 ayat 2-3 Di dalam Tuhan ada harapan, ada perlindungan, dan ada keselamatan yang pasti. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, jika kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, Kita akan mampu menguasai diri dalam menghadapi apapun, bertindak dan berpikir selaras dengan firmannya. Saat itulah kita akan merasakan ketenangan. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sat Petrus 4 ayat 7b Meningkatkan jam doa, itulah kuncinya mendapatkan ketenangan. Akhirnya, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Masmur 116 ayat 7 berkata, Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan memberkati sabda pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak-Ini surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapak. Untuk sabda pagi yang sudah menyapa kami pada pagi ini. Kami yakin dan percaya, hanya dekat Allah saja kami memperoleh ketenangan Bapak. Oleh karena itu Bapak, di tengah-tengah situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Bapak. Begitu banyak yang membuat kami mengalami ketakutan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Supaya Tuhan tetap memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya, pasti akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupannya. Ini doa kami Bapak, ini kerinduan kami. Di dalam nama anakmu Yesus, khusus kami berdoa. Amin Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tenanglah kini hatiku, kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan dalam kita menjalani hari kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan memimpin langkah. Tuhan memimpin ku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserap penuh, tanganku dipegang teguh Pabila tambah tugasku, kau berikan kemenanganku Tak ku takuti maut seram sebab Tanganku kau kengkal Tuhan lah yang membiminku, tanganku dipegang teguh Hatiku berserap penuh, tanganku dipegang teguh Tuhan lah yang membiminku, tanganku dipegang teguh Hatiku berserap penuh, tanganku dipegang teguh 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 Tanganku dipegang